Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel panduan latihan bahasa Inggris pendidak. Pagi, siang, sore, atau malam ini, hari ini maksudnya ya, kita beda lagi topiknya ini. Going to office by taxi. Ya, seperti biasa ini ngobrol keseharian pakai bahasa Inggris, keren banget. Jadi, nanti pilihan topik-topiknya itu berbeda-beda, keren banget. Pagi ini, going to office by taxi. Ini ada dua orang ngobrol nih. Nah, nanti saya akan buktikan dalam dialog ini, tesisnya ada berapa yang digunakan. Saya buka dulu sebentar nih, tesisnya. Lihat ada pink, past tense berarti, present tense, present perfect, nah itu, future. Ini orang dialog seperti ini, teman-teman. Oke ya, mulai aja sih, enggak terlalu lama ini. Anto bilang gini, I want to go to office by taxi today. Did you leave there by taxi yesterday? No, I didn't yesterday. I visited by bus to my office. How do you usually come to office every day? I usually go there by bus, and I'm happy, bro. Have you ever gone there by your private car? Yes, I have. And even yesterday, I left my office by my own car, because I was Harriet at the time. By the way, why do you want to leave to your office by taxi for today? What's about your car? Yes, early morning, I had a plan to drive my own car. Unfortunately, I forgot filling gasoline of my car. So I was hesitated to go to my office. I mean, I could be driving on time or not. As we have known that dropping in gasoline pump is big trouble, you know. It means that the long going is not of waiting. At least, we must be waiting in that for seven minutes. Yes, last week. Sorry. Yes, last week. I remember when I was on the line and watching 12 minutes more. So arriving in my office was 7.23 minutes late. So what conclusion do you want to do next? Especially managing your time for arriving there on time. Yes, I have already concluded that the time should be arranged well before doing my daily activities for a week. The first time is sleeping early. I always go sleeping at 10 p.m. But I must change the schedule for sleeping at 9 p.m. And the second is always full of the gasoline in my car. The third is getting up very early. It's around 5.30 a.m. every day. Then, of course, I have to put the timer beside of my pillow. Then it can pick up me half a pulley. Well done. Then, sorry. Well done. Then will you come there by car or by bus for tomorrow? I think I will drive to my office by my car for tomorrow. Okay, bro. Have nice activities. See you tomorrow. Thank you for chatting here. And nice to meet you. Bye. Good, teman-teman. Dialog ini cukup panjang nih. Bisa diulang terus nih. Diulang lagi, teman-teman. Diulang lagi. Dengerin lagi doang nih. Melatihan kalimat sepanjang ini kan gak gampang. Pronosisinya udah saya buat. Ditiru aja pronosisinya. Nih. Sekarang saya ingin membuktikan dalam dialog tuh menggunakan tensis. Nah, jadi dialog ini pastinya didukung oleh tensis ini yang disebut lima klaster ini teman-teman. Ada waktu tensis maksudnya. Kemarin, hari ini, besok tuh. Nanti di konten berikutnya saya akan jelaskan satu persatu ini. Gitu. Ini saya ingin sebatas ingin menginformasikan dalam dialog ini menggunakan tensis, teman-teman. I want to go to office by taxi today tuh. Present time. Karena ada kata today. Ya bukan soal today. Dia kan mau ngomong. Kalau bahasa gaulnya. Hari ini gue mau ke kantor lah naik taksi gitu. Terus si Billy pura-pura nanya, pura-pura cerewet, pretending gitu gitu. Did you live there by taxi yesterday tuh? Lo kemarin naik taksi juga ya gitu maksudnya. Pakai dit. Diapnya satu. Begitu orang-orang bahasa Inggris. Jadi seketika itu juga. Beren-beren udah harus bisa mengganti tensis ketika dibutuhkan. Kan ngobrol kan begitu. Kalau naik taksi hari ini ya ke kantor. Lo kemarin naik taksi juga ya tuh. Pakai dit. Begitu bahasa Inggris. No, I didn't. Jawabnya pakai bus. Enggak. Kemarin gue gak naik taksi. Gue naik bus kemarin tuh. Jawabannya begitu. Pakai pasten teman-teman tuh. Ini pink warna apa. Tulisannya hitam nih. Sorry. Itu. Begitu orang ngobrol. Jadi dia taksi. Kemarin lo naik taksi. Enggak. Gue gak naik taksi. Naik bus gitu. Naik bis gitu. Kembali lagi present time. How do you usually come to office everyday? Lu biasanya naik abis sih ke kantor tiap hari tuh. Begitu. Pake present time. I usually go there by bus. And I'm happy bro. Gue seneng naik bis gue. Tiap hari gitu. Biasanya sih gue naik bis. Gue seneng banget naik bis sekarang. Murah. Bersih lagi. Wah gitu. Promosi. Terus gue ngomong begini. Have you ever gone there by your private car? Lo pernah gak ke kantor naik mobil sendiri tuh? Kan ngobrol. Nami juga ngobrol ya gak? Ya kan pake person-provoke teman-teman tuh. Bagaimana cara menggunanya? Pasti saya jelaskan ya nanti ini. Gitu teman-teman. Ya lo pernah gak ada taksi naik mobil sendiri? Oh pernah. And even berubah lagi ke pasten tuh. Bahkan kemarin. And even yesterday I left my office by my own car. Because I was sorry tuh. Ada alasannya. Kemarin gue juga bawa mobil. Gue buru-buru tuh. Nganterin gebetan. Gitu ceritanya. Nganterin baukin lah gitu. Coba liat orang ngobrol begini. Pake bahasa Inggris. Keren. Mau ngobrol apa coba? Gak bisa teman-teman. Kalau gak pake tenses ngobrol seperti gini. Kembali masa lalu. Pake apa ya? Pake apa ya? Gue mau ngomong gimana ya? Ya gak bisa. Terus sekarang nih mohon maaf ya. Jujur aja. Gak akan pernah bisa teman-teman. Kalau gak mau ngenal tenses ini. Ya. Kalau dijawab lagi. Kalau didebat lagi ya. Oh biarin amat. Mau salah. Kayak mau bener. Yang penting gue bisa komunikatif. Ya gak apa-apa juga. Sah-sah aja teman-teman. Begitu. Tapi kan fakta di lapangan gak bisa maju. Bahasa Inggrisnya. Yang keluar cuma. Why do you love me? Ya kan. I love you very much. What is your name? Mohon maaf nih. Fakta teman-teman. Coba lihat. Sampai sini aja tensesnya udah lima tuh dipake. Gitu teman-teman. Gimana? Jelas ya. Mudah-mudahan. Diulang lagi. Sekali lagi. Saya ingin membuktikan dalam dialog yang sederhana ini. Yang topiknya sehari-hari. Pake tenses. Yang dia mener tenses tuh ini nih. Waktu maksudnya tuh. kemarin hari ini, besok. Gimana cara penggunaannya ya? Gimana cara pakenya bisa spontan? Ikuti terus channel ini teman-teman. Saya yakin. Bisa banget ya teman-teman. Pasti bisa. Asal itu tadi. Konsisten. Latihan teratur. Iya kan? Jangan baru sekali dengerin langsung. Malah saya. Kayak dulu lagi nanti. Gagal manding, gagal manding. Bukan bahasa teman-teman. Kita terusan lagi nih tuh. By the way. Nah ini. Panjang nih ngomong. Why do you want to leave to your office by taxi today? Eh ngomong-ngomong. Lo kenapa naik-taxi hari ini gitu? Mobil lo kenapa tuh? Nanya gitu. Pakai present time. Mobil lo rusak. Yes tuh. Dia bukan yes. Bukan mengiyakan. Maksudnya yes. Early morning I had a plan to drive my own car. Unfortunately tuh. Sampai sini. Tadi pagi sebenernya gue punya rencana mau bawa mobil. Tadi pagi tuh. Pakai head. Tadi pagi. Kan berangkat di kantor jam 7. Tadi pagi kan berarti jam 6 lagi. Gue mau bawa mobil. Sayangnya pas gue buka. Gue nanti gue start mobil. I forgot feeling gas rain of my car. Gue lupa nanti bensin. Kosong tuh di tanki gitu. I forgot feeling gas rain of my car. So I was excited to go to my office. Tadi gue bawa mobil. Gue liat. Ih kosong jarumnya. Gue ragu-ragu. Nyampe penggak nih kantor. Coba ngomong kayak gitu. Pake pasten teman-teman. Keren kan mau ngomong gini. Mau-ngomong apa lagi coba. Ngomong masuk. Iya kan. Jadi dia ragu-ragu nih. Soalnya diliat. Bensinnya udah. Kelip-kelip ya gak. Kayak langgu. Kayak langgu. Kayak bintang lap-kelip gitu. I mean. I could be driving on time or not. Gue nyampe penggak nih gitu. As we have known tuh. Ngomong begini. Seperti gak. Seperti lo tau deh. Kalo masuk pump bensin. Wah paling gak. 5 menit. 10 menit. Macet kan jalan. Gimana gue masuk. Gue cek lo kerja jam 7 pas. Gitu. I could be driving on time or not. As we have known that driving in my gasoline. Pump is big trouble. Horror ya gak loh. Kalo pagi-pagi mampir di pump bensin. Horror ya. Tegang ya. You know. It means that. The long wine is not a wedding. Artinya antrian gak bisa dihindari. Ngomong kayak gini coba. Keren bahasa Inggrisnya. At least we must be waiting in there for 7 menit. Paling gak. Gue harus ngantri 7 menit. Yes. Last week I remembered. When I was on the line. And wasting 12 menit. More. Gue inget tuh. Minggu lalu gue ikut antrian. 12 menit. Gila loh. So. O'Reilly in my office was 7.23 menit later. Habis gue digrondongi. Mereka bos yang gitu. Keren kan gue ngomongin ini tuh. Ada past 10. Tiba-tiba ada. Ada we must be. Kapan menggunakan. Ini bisa jelaskan satu-satu. Menurut saya latihan bahasa Inggris. Mohon maaf nih. Saya gak merasa ini metode terbaik ya. Saya gak merasa esat paling pintar. Enggak. Biasa. Bahasa Inggris. Ini biasa aja. Lagian juga gak ada yang disebut metode terbaik. Enggak ada. Yang ada tuh kemauan berlatih rutin itu. Kalau dipikir. Saya kadang-kadang bingung loh. Ditanya sama yang pemula. Mana bang. Khusus nih. Biar coba. Bisa ngomong bahasa Inggris. Lo pake grammar sedikit. Apa jawabnya. Males bang. Bosen gue. Gitu. Kayangin. Coba ngeselin gak. Nanya. Dijawab. Tapi disekah. Kan gitu. Wah lu sih ngomongnya enak di lo. Enggak enak di gue. Lagi itu. Biasa di jalan-jalan gitu. Makanya. Kalau suatu waktu. Dia dateng ngobrol. Pake bahasa Inggris. Iya ya. Iya memang pake grammar banget. Nah akhirnya baru sadar. Baru enggeh dia. Gitu. Yaudah sekarang ya lumayan gitu. Nah ini ngerusin lagi. Si Belly bilang gini. So what conclusion do you want to do next? Kesimpulan lo apa nih? Dulu depan. Terutama untuk melolak waktu. Wah keren kan ngomong begini. Iya sahab. Panjang lagi ngomong. Iya sahab already concluded that the time should be arranged well. Gue simpulin. Ngomong begini pake pesan gokok. Gue harus atur lagi nih jadwal waktunya tuh. Sebelum seminggu ke depan gitu. First tuh. The first time sleeping early. Tidur lebih pagian tuh. Biasanya gue tidur jam 10 gitu. But I must change for sleeping jam 9 tuh. And the second. Yang kedua. Gue harus menuhin bensin penuh. Di dalam. Di tanki kan gitu. And the third. Yang ketiga. Bangun lebih pagi. Sekitar jam 10.30 setiap hari. Pastinya gue harus ngasih timer di bawah bantal gitu. Ya mudah-mudahan lah membantu gue bangun gitu. Well done. Keren lo gitu. Will you come there by car? Bebas. Temor lo besok naik bus naik mobil. Gue pikir sih besok gue mau naik mobil. Gue jemput gebetan gitu. Oke bro. Have nice activities. See you tomorrow tuh. Ketemu besok ya. Makasih. Gitu ngobrol disini. Keren. Ngomong bahasa Inggris teman-teman tuh. Gimana coba. Diulang lagi ya teman-teman. Diulang lagi. Diulang lagi tuh. Iya kan. Tuh. Pakai. Di going to office tuh. Nah ini pendukungnya nanti. Konten berikutnya saya mengisi ini. Jadi metode pengajaran ini bukan menghafal kata-berkata atau idiometik atau perasaan. Dulu kan yang dihafal sampai sekarang nih. No time for love. Hafal kan. No smoking. Hafal. I like it. Don't go away. Why do you love me? Don't be silly. I love you very much. Iya kan. I don't do it anymore. Hafal. Tapi kalau dipikir. Gimana coba ngomongnya. Kan ini hanya sekedar hafalan teman-teman. Sampai sekarang kan begitu. Ini seribu kosa kata yang bisa dihafalkan. Terus bisa mempercepat lancar. Saya rasa bukan belajar ngomong teman-teman. Iya sah-sah aja meningkatkan kosa kata. Yang beneran kalau menurut saya ini. Mohon maaf nih. Saya gak merasa ini terbaik nih. Jadi yang beneran menurut latihan ini pakai kalimat. Ngomong tuh pakai kalimat dulu. Ini kan kalimat nih. I want to go to office by taxi today tuh. Pakai tensis teman-teman tuh. Gitu. Kalau ini kan sifatnya hafalan ini. Iya kan. Tuh. Iya kan. Mohon maaf nih. Nadanya terlalu tinggi. Gak datar. Jadi pembelajaran English Conversation Tahap Awal. Dimulai dari lima klaster baku teman-teman. Nah ini yang disebut lima klaster ini. Ini sekedar info nih teman-teman. Sekedar info ya. Kalau justru belajar grammar tuh. Kalau yang di sekolah tuh. Waduh. Lebih dari seratus teman-teman. Tensis tuh aslinya ada 16 tuh. Yang dipakai cuma kemarin hari ini besok. Gitu. Ini kalimat sederhana yang dipakai. Kalimat tuh udah empat. Kalimat majemuk setara bertingkat. Gak dipakai dulu. Ini dulu. Jadi. Sekalian juga nih. Saya mumpung ingat nih teman-teman. Program saya ini saya sebut pragmatis dan efektif. Kenapa disebut. Kenapa saya buat pragmatis. Karena yang penting-penting dulu gitu. Ini yang penting nih. Penting nih mendasar. Mendasar banget. Kan sama nih. Ketika teman-teman mau bikin kue kan sama. Lima nih. Terigu, gula, coklat, vanili, air. Sama. Bikin rumah juga sama. Pasir, semen, kapur, bata, air. Pondasi nih. Mesin mengjahit misalnya. Benang, mesin jahit, jarum. Itu kan kain tuh. Sama gunting. Sama. Itu kan fondasi namanya. Terus gimana kita mau jahit. Kalau kita gak mau mengenal mesin jahit. Gimana kita mau bikin kue. Kalau kita gak mau mengenal terigu. Analoginya kan begitu. Ya kan. Mohon maaf, teman-teman. Ini. Mengacu ke fakta lapangan aja ya. Di lapangan kan. Ngapain belajar-belajaran gitu. Langsung aja ngomong. Begitu kan biasanya. Kelamaan belajar-belajaran gitu tuh. Saya konfirmasi lagi, teman-teman. Ini bukan belajar grammar di sekolah. Bukan. Ini bagaimana bisa ngomong gitu. Ini. Jadi bagaimana bisa ngomong. Nah ini. Saratnya ini. Maksudnya gitu. Kok di sekolah kan pilihan ganda. ABCDE, FD, kan gitu. Ya keniscayaan juga kan dulu. Kan mau gak mau. Kita kan bisa harus lulus dari SMA. Dapet ijasa. Kalau sekarang enggak. Bagaimana sih bisa ngomong. Bagaimana sih berkembang ini. Ini yang disebut panduan. Bukan English grammar. Ya oke lah English grammar. Tapi kan cuma 10% teman-teman. Gitu. Oke ya. Saya kira ini dulu. Penting nih saya buat konten ini. Jadi nanti setelah ini. Saya akan jelaskan satu persatu ini. Ini cuma sekedar membuktikan bahwa. Dialog tuh pakai tensis. Saya baca satu lagi nih. Dialog yang pendek nih teman-teman. Yang lebih pendek dari ini juga. Nah ini. Ini. Nah ya kan. Sorry ini. Nah ini teman-teman. Dialog. Dialognya pendek nih. Pendek. Coba liat tensisnya tuh. Ada future. Ada past 10. Ada person before. Ini bukti. Ini fakta ini. Gak bisa kita menghindari dari sini teman-teman. Saya baca ya pendek nih. Kalau si bule ngomong. It seems there is someone. In front of the gate. I don't know. Just a minute. I can see there. Yes some answer. Was man or woman there? Someone was a man sir. Go out and ask him what he wants. Alright. I'm going out to meet him. In 20 seconds. He has gone back sir. How did he come home back? I'm sorry I didn't see by what he came home back. By the way. What was the color of his dress? I thought that he got blue and white uniform sir. Did he? Well now I have recognized him. That he is one of our old customers. That's the point sir. Selesai. Gak ada 2 menit. Coba dilihat tensesnya dalam bentuk. 4 tenses. Kemarin hari ini besok. Dia ngomong gini. Saya pikir tuh pakai eye thought. Bukan eye thing lagi. Saya pikir waktu itu. Waktu tadi maksudnya. Saya lihat kalau gak salah seragam putih biru bajunya gitu. Masa sih dia bilang bosnya. Pakai pastem. Oh dia saya udah inget tuh pakai person perfect. Gini dia lah. Semua bagaimana kalau gak begini. Kalau teman-teman gak bisa belajar. Gak ada waktu terus belajar ini. Ya gak ketemu-ketemu gitu. Cuma ya itu tadi. Hafalan sifatnya. Mohon maaf. Itu faksa. Apakah dia ini nanti bisa meningkatkan. Ya betul juga sih. Beneran. Sah-sah aja. Memang betul bisa meningkatkan kosa kata. Tapi kan. Mau jawab kan gak bisa. Question and answer-nya. Misalnya sepotong-sepotong. What? Keep. How much? How much? Ten thousand. Why? Why? I don't know tuh. Begitu jawabannya. Kan begitu. Coba. Kalau teman-teman mau seperti Najwa Sihab yang wawancarai salah satu anggota Putplay. Coba lihat bahasa Inggrisnya tuh. Wow. Canggih. Artinya canggih disini dia udah tingkat intermediate ke atas. Dia udah lebih dari. Tensisnya udah lebih dari lima. Maksudnya. Dirimernya ada participle. Ada jiren. Ada klausa. Kalau ini kan belum ada klausa teman-teman. Masih kali masih rana semua. Gitu. Ya ini informasi ya teman-teman. Soal teman-teman gak cocok atau cocok. Itu soal lain. Ya coba deh dengerin aja dulu. Jangan. Kalau orang Jakarta bilang jangan nyelak. Jangan bully. Ya kan. Nyelak terus nih ngomongin ya. Solusinya gak ada. Gitu. Biasanya gitu. Kalau ngecengin. Saya kira itu ya teman-teman. Diulang lagi nih. Panjang nih. Bagus nih panjang nih. Diulang lagi dengerin. Ini saran nih. Saran nih dari saya nih. Coba teman-teman. Di foto ini. Disalin. Ketik. Di handphone juga gak apa. Diketik. Disalin. Dibaca dengan suara keluar. Perlahan. Saran lagi nih. Ngomong sendiri. Jawab sendiri. Tanya sendiri. Coba deh. Kok mau mau sendiri jawab sendiri. Kayak orang gila dong. Gak begitu ya. Jangan. Jangan ada pikiran aneh. Ini kan latihan teman-teman. Terus mau latihan gimana. Munyewa orang bule. Terus diajak ngobrol. Berapa biayanya. Coba. Menungguin orang bule. Lewat depan rumah. Kapan lewatnya. Lagian kalau orang bule. Lewat depan rumah. Paling. Eh halo bos. How are you? Fine. Udah gitu. I love you. Yes I love you too. Gitu. Paling mohon maaf ya kan. Kalau ini ngobrol nih teman-teman tuh. Panjang kalimatnya nih. Dari sini tuh. Yes. Early morning. I had a plane. To drive my own car. Unfortunately tuh. For an sessionnya udah saya bagi-bagi. Ya. Saya bukan merasa. Gak merasa pintar. Cuma kebetulan aja. Saya latihan lebih dulu gitu. Artinya. Belajar bahasa Inggris tuh. Bukan masalah pintar atau gak pintar teman-teman. Bukan masalah bakat atau gak bakat. Yang ada. Yang bener. Kalau menurut saya nih. Ini. Opini persepsi namanya. Bisa didebat. Ya gak. Yang ada tuh. Kemauan berlatih. Mohon maaf. Kemauan berlatih teman-teman. Ya kan. Kemauan berlatih. Metode terbaik. Kalau gak dilatih jeblok. Ya gak. Gimana. Metode terbaik. Kayak apa sih. Mohon maaf nih. Saya juga bertanya-tanya juga. Metode terbaik kayak apa ya. Kan gitu. Oke teman-teman. Mohon maaf kurang lebihnya. Kita ketemu lagi di konten yang membahas. Setelah Tensis ya. Sekali lagi. Bagikan ini. Pada teman-teman yang lain. Sekali lagi. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.